Assalamualaikum, re aku mau bagi resep salat buah, ini terenak ya, ini aku habis coba-coba pake whipped cream, enak banget re, gak gampang mencair gitu, rasanya super lumer ya, gak enak sama sekali, seger enak banget gitu loh re, ini tekstur saus salatnya terenak sih, ter apa ya, terindak, pokoknya teksturnya bagus banget re, ini re ya resepnya ya, pake 1 bungkus, mayonnaise maestro, ini yang ukuran 180 gram ya re ya, yang kemasannya yang gede agak sedeng itu loh re, chimori yogurt squeeze ya, boleh rasa apa aja, tapi aku saranin rasa strawberry, 1 bungkus, kental manisnya 100 gram, 1 ounce ya re ya, kurang lebih 3 saset, sama ini re, whipped cream cair 50 gram, dikit aja, ini nanti waktu diaduk, whipped creamnya itu kayak berubah jadi apa re, pokoknya dia itu yang mengikat biar creamnya, sausnya itu gak gampang cair gitu loh re, jadi ini tekstur sausnya itu super kental banget, creamy, gak gampang cair, terus enak re, dan ini ada rasa gurih dari mayonnaisenya, rasa seger dari yogurtnya, rasa manis dari kental manis, terus creamy dari whipped creamnya gitu re, re, coba deh kalian bikin resep, salad buah pake resep ini re, kalian coba aja ya, kalian bandingkan ya, siapa tau lebih enak kan ya, kalo menurut aku sih lebih enak re, rasanya re, dan nagih banget, untuk buahnya disini aku gak pake melon semangka re ya, aku pake buah naga, apel, mangga, kiwi, jeruk, strawberry, sama anggur re, itu aja, sebenernya aku punya leci ya, tapi aku lupa gak aku masukin, udah re gitu aja re ya, kalian coba di rumah, enak banget, wajib banget buat kalian pecinta salad buah, kalian wajib coba resep ini ya, gak boleh dilewatin, karena ini sausnya enak banget ya, beneran enak banget, kalian taruh di kulkas, kemudian ditaburin pake keju, di hias, bisa juga untuk jualan ya, ini beneran enak banget sih, asli, aku rekomenin kalo sausnya pake yang merek maestro ini re ya, karena dia gak ada rasa-rasa yang terlalu gurih gitu loh re, dia tuh rasanya tuh kayak pas buat manis-manis, dicampur manis-manis gini re, gitu, aku sih kalo, sekarang sih kalo bikin salad buah sih selalu pake resep ini re ya, kalo yang full yogurt sebenernya aku kurang suka ya, karena terlalu, apa namanya, kurang ada, kurang ada rasa mayonisnya gitu loh re, kalo aku sih suka yang pake mayonis, dan ini enak banget, karena aku campurin whipped cream, jadinya makin enak, kalian coba juga re ya, kalo udah coba, kalian, kalian tag di instagram aku, at chris tanto underscore pd, oke nanti aku, ya aku ripost, kalo ada pertanyaan kalian, tulis aja di kolom komentar re, ya insyaallah aku jawab re, oke ya, tuh, enak banget kan, keinggiler banget kan, ini buat stok di kulkas ini wajib banget sih, kalo aku, kalo gak ada buah-buahan gitu ya, apalagi kalo ada buah banyak, aku udah bikin salad buah, wah enak, Paul, selamat mencoba juga re! Sampai jumpa!